dan di lini depan, umpan kali ini bermain dari sektor sayap ya sangat tidak mudah bermain dari sektor sayap, seperti yang tadi kita bicarakan dari Herlangga langsung balik bola ke depan serangan yang coba dimainkan di balik kali ini melalui Zulfikat Ali Mustahakim masuknya kepada Kisil Mini Gundrum dikuasai, ya gerakan yang baik dipertontonkan oleh para pemain dari TV SMS Medan kali ini ya sliding yang direbut juga oleh para pemain dari Marta Puraya oh bola daerah ini direbut Mbak Ali gagal ya bola 50-50 beradu kaki antara pemain dari Marta Puraya dan SMS Medan ya kita lihat situasi pertandingan seperti ini, 5 menit dan Adi Setiawan pemain yang biasanya main sebagai back tengah kali ini diplot sebagai gelandang oleh Frans Sinatra langsung menerima kartu kuning bola tanggung dia lakukan sliding, dia lakukan tackling yang dianggap keras dan kartu kuning ya Adi Setiawan mendapatkan kartu kuning pertama setelah ia melakukan pelanggaran terhadap Diri Herlangga tadi ini dia kembali kita lihat sliding yang cukup keras dilakukan oleh Adi Setiawan walaupun sebenarnya mengambil bola tapi memang ada follow through-nya akhirnya membuat Diri Herlangga terjatuh terima kasih telah menerima kartu kuning pertama di dalam bebas dapatkan kembali kali oleh SMS Medan ya kembali duel yang terjadi oh direbut terjadi duel ya bukan semua pelanggaran kita lihat Pemirsa ya lagi-lagi bagaimana terjadi duel sehingga akhirnya terjatuh Gusti Sandria ya serangan kembali coba dilakukan ya Sameda kelinis mencoba menyerang melalui sektor sebelah kanan pertahanan tim Marta Pura Yafsi ya tempo tinggi dimainkan oleh peserta sepeda di awal pertandingan ini iya dan ini akan menguras secara stamina fisik ya bermain di lapangan seperti ini kondisi berat coba bermain cepat ya itu sukar dicoba dilakukan kembali dan berada kontak penalti semua peluang kita sesia Pemirsa ya tak sabu bersih saja itu dia gerakan dilakukan pada pemain dari tim Marta Pura Yafsi untuk bisa menahan serangan dari tim SMS Medan Alwi selamat kali ini mau hasil bola gak ada yang sama yang coba ya lakukan kita lihat Pemirsa cukup kosong kali ini peluang yang dimainkan Alwi selamat saya yang sekali kembali gagal lagi-lagi boleh diamankan dengan baik oleh Erwin Putawa cukup kosong boleh dikeluan dasar putra kali ini bukan sebuah pelanggaran serangan balik coba dilakukan kembali kita lihat Pemirsa bagaimana kali ini ya lagi-lagi pelanggaran yang terjadi kita lihat determinasi pressing dari SMS Medan lebih menonjol ya di awal babak ini dan itu menyulitkan Marta Pura jadi handicap Marta Pura menjadi dua kondisi lapangan dan juga pressing dari SMS Medan ya bermain para pemain dari tim Marta Pura FC kali ini mulai berani pegang bola dan juga mulai berani keluar dari tekanan dan para pemain dari Marta Pura FC setelah ditekan tadi di lima menit pertama oleh SMS Medan tim Ayam Kinantan tim SMS Medan yang saat ini memang tengah berjuang menghadapi tim Marta Pura FC sementara kita lihat Pemirsa bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan tadi oleh Sandi Pratama mencoba menembus pertahanan dari tim SMS Medan kali ini elemen ke dalam dilakukan kita lihat Pemirsa dilakukan oleh Wira Buana Prayogu masih terjadi duel ya ini dia posisi yang sulit posisi yang berat bagi pemain sayap ya karena genangannya belum surut ya kenal dia bola banyak di intercept oleh genangan air nah ini dia itu dia dan akhirnya berikan kembang kita dalam kotak penalti sudulan coba dilakukan dengan clearance dan kali ini bola daerah diberikan kepada Bintar Rui Rahadi masih Bintar Rui Rahadi memegang bola ia berikan bola kembali kepada pergerakan dari sektor sebelah kanan ia mencoba melihat rakan-rakan yang memperluang sementara kita lihat gagal lagi serangan dari tim SMS Medan dan bola bergulir ke belakang dikuasa oleh Erwin Butawa dan kali ini serangan coba dibangun lagi oleh Agustia Wibowo masih berkutat di tengah menikalkan lapang permainan bagaimana Haris Hardy Angca tadi berhasil menjaga lini pertahanan bersama dengan Eka Angger Iswanto sementara hujan masih terus mengguyut lapangan dari Sariu Patron Chandrabaga ya kita lihat ada perubahan di Kukumarta Pura ada istiawan yang biasa sebagai back tengah jadi gelandang ini dia sementara Erwin Butawa duet dengan Haris Artiansyah terima kasih selamat menikmati